Proyek Lompok Program Lampu Lalu Lintas Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang program kami yaitu simulasi lampu lalu lintas Apa itu lampu lalu lintas? Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengatur boleh atau tidaknya kendaraan untuk berjalan Hal ini diatur agar tidak terjadi kemacetan ataupun kecelakaan di jalan Ini contoh perempatan tanpa adanya lampu lalu lintas Mobil-mobil tidak teratur dan orang-orang asal menyebrang dan dapat terjadi kecelakaan dengan mudah Ini contoh dengan adanya lampu lalu lintas Maka jalan-jalan akan teratur dan orang-orang tidak perlu takut untuk menyebrang Pada program kami, kami mensimulasikan dengan 4 buah lampu lalu lintas Lampu lalu lintas ini memiliki arti-arti tentu di tiap warnanya Merah artinya berhenti Kuning artinya hati-hati dan hijau untuk jalan Pada saat merah, maka perjalanan kaki dapat lewat Dan saat hijau, maka perjalanan kaki tidak dapat lewat dan mobil-mobil akan berjalan Pada mekanisme yang kami gunakan, kami menggunakan mekanisme state Pada state awal, lampu pertama akan hijau Dan setelah beberapa waktu tertentu, lampu hijau ini akan menjadi kuning Lalu akan menjadi merah Dan berganti ke state berikutnya, lampu berikutnya akan menjadi hijau Hal ini terus berulang Terus sampai dia kembali ke awal Dan berulang lagi sebagai lampu lalu lintas Dengan aturan ini Maka program lalu lintas akan digunakan untuk mengatur perempatan jalan Saya akan menjelaskan bagian portnya Di sini ada portnya, ada clock, CLK Time AT, AT, BT, CT, D Itu nanti akan menjadi input waktu lampu hijau Untuk setiap lampu merah, nanti ada 4 buah Terus ada reset Ada di out Nah di out ini akan menjadi output ke RAM-nya Jadi di port ini yang in-nya itu Clock, TAT, BT, CT, D Dan reset Sedangkan di out-nya akan nanti jadi output ke RAM-nya Terus Saya akan ngasih tau juga Tentang sinyalnya Apa aja, ada apa aja Pertama GA, GB, G, C, G, D Itu nanti yang jadi state untuk lampu hijau yang aktif Lalu ada sinyal present state Next state Terus juga ada thing green Time green Itu 8 bit 7 down to 0 Terus ada sinyal lamp, lamp A, lamp B, lamp C, lamp D Itu 2 down to 0 Itu disitu tulisannya kan 0, 0, 1 itu 0, 0, 1 itu 3 bit itu arti yang 0, 0, 1 Artinya Lampu itu akan dalam keadaan Mati atau tidak aktif Itu nanti akan mengeluarkan warna merah Sedangkan kalau lampu aktif hijau Dia akan mengeluarkan 1, 0, 0 Sedangkan kuning 0, 1, 0 Terus juga ada sinyal Dec, decrement Jadi itu nanti buat Dec, decrement Terus juga ada sinyal C Nanti itu cuma buat Eksekusi inisiasinya aja Jadi Bagaimana dengan satu Pada bagian ini Terdapat proses transisi state Yang akan dieksekusi Setiap ada perubahan pada clock CLK Pada proses ini Akan dilakukan eksekusi ketika CLK rising edge Ada dua kemungkinan disini Yang pertama yaitu Saat RST sama dengan 1 Dan C sama dengan 1 Maka present state akan dimasukkan Dengan nilai GA Dan C dengan nilai 0 Hal ini untuk inisiasi awal Dan hanya akan dilakukan sekali Kedua yaitu Present state Diasain dengan next state Atau berpindah state ke state selanjutnya Pada baris 42 Dimulai Kodingan Untuk state-state Pada masing-masing bagian Yang pertama ada next state Untuk state mesin Lampu A, lampu B, lampu C, dan lampu D Untuk state lampu pada tiap-tiap bagian Yaitu A, B, C, dan D Dan state untuk lampu hijau Atau waktu lampu hijau T green Untuk next state Next state akan berubah saat T green atau waktu lampu hijaunya 0 Dengan kondisi present state tertentu Next state akan menjadi GB saat present state-nya GA GC saat present state GB Dan GD saat present state GC Dan GA saat present state-nya GD Dengan ini karena present state bisa berubah balik ke kondisi awal Kodingan akan diloop terus menerus Untuk lampu pada masing-masing bagian Kode relatif sama Yang membedakan adalah Kondisi-kondisi tertentu Lampu A akan menjadi 001 atau lampu merah Saat present state-nya GA Dan waktu lampu hijaunya sudah habis Atau saat lampu B Menjadi 100 atau lampu hijau Lampu A dapat menjadi 010 atau lampu kuning Saat present state-nya GA Dan waktunya hampir habis atau 011 Lampu juga bisa berwarna 100 atau warna hijau Saat present state GA Dan lampunya masih lebih dari 011 Atau baru mulai yaitu TA Untuk lampu B, lampu C, lampu D Yang membedakan adalah present state pada mesin Dan waktu pada T green-nya saat baru mulai Karena waktu baru mulainya tergantung pada tiap-tiap bagian Untuk T green T green adalah waktu lampu hijau Waktu lampu hijau ada TA, TB, TC, dan TD Waktu lampu hijau akan menjadi TA saat reset 1 dan C1 ini adalah inisiasi program Atau bagian loopingnya Present state GD dan T green 0 Yaitu saat present state-nya GD dan waktu lampu hijaunya sudah habis Maka akan berubah ke state berikutnya yaitu TA Saat waktu TA sudah 0 akan berubah menjadi TB Dan saat TB sudah menjadi 0 akan berubah menjadi TC Dan saat TC menjadi 0 lagi akan berubah menjadi TD Jika keempat kondisi ini tidak terpenuhi Akan berlanjut ke baris berikutnya STB logic vector to unsign to integer unsign T green minus unsign decrement Ini adalah bagian code untuk mengurangi atau mendekremenkan T green-nya dengan 1 Jadi saat T green baru menjadi TA Akan ada nilai tertentu untuk waktunya Dan waktu itu akan didekremen terus sampai mencapai 0 Dan dapat berubah menjadi TB Dan begitu untuk seterusnya Selanjutnya ada assign untuk nilai ADDR atau address Dengan yang dilihat adalah present state ADDR akan berilai 0 0 0 1 ketika present state sama dengan GA Atau 0 0 0 1 0 ketika present state sama dengan GB 0 0 0 1 1 ketika present state sama dengan GC Atau 0 0 1 0 0 ketika present state sama dengan GD Atau 0 0 0 0 0 0 0 ketika bukan selain di atas atau lainnya Kemudian ada lem Lem ini untuk output ke RAM Atau posisi kondisi lampu saat ini Lem ini gabungan dari lem A, lem B, lem C, dan lem D Jadi lem akan berisi kondisi dari semua lem Kemudian ada RAM I.O disini untuk Input maupun mengambil output Untuk mengambil input Untuk mengirim input maupun mengambil output Dari RAM Dengan format seperti ini Adres pada RAM dihubungkan dengan signal ADDR Clock pada RAM dihubungkan dengan CLK Data pada RAM dihubungkan dengan RAM Untuk input kemudian URAN atau enable Write enable dihubungkan dengan RST Key Key Output dihubungkan dengan DOUT Dan dilihat disini sudah dilakukan compile Dan berhasil Kemudian kita lihat VHD dari RAM nya Di sini RAM digenerate otomatis oleh sistem Kita hanya perlu memasukkan Input atau outputnya Jumlah bitnya Lanjut ke simulasi Simulasi yang kita lakukan Menggunakan model SIM Pada model SIM ini Kita simulate VHD dari VHD utama TL Kemudian kita assign setiap variable Setiap signal maupun port Yang ada Ke wave Kemudian kita assign input Yaitu clock Dengan sinyal clock Kemudian TA Waktu lampu hijau Untuk lampu A Di sini kita isi dengan Segini Untuk lampu B kita berikan sedikit perbedaan Dan begitu juga lampu C Dan lampu D kita samakan seperti yang pertama Kemudian RST Sebagai enable Kita Masukkan 0 terlebih dahulu Dan kita lihat Untuk clock pertama TA Sampai TD Memiliki nilainya masing-masing Kemudian RST masih 0 Doutnya Juga masih 0 Karena Belum mendapat output dari RAM Jadi Untuk Dout ini Akan ada delay Satu clock Untuk Mendapatkan data Key Atau out Dari RAM Dan kita lihat Di sini Tgreen masih Tidak terdefinisi Karena Program memang 0 RST nya 0 Jadi program belum dijalankan Kemudian kita ganti RST Dengan 1 Enable Kemudian kita next Dout masih 0 Karena RAND RAND Enable Diambil dari RST Karena RST tadi 0 Jadi Write Nable juga 0 Jadi Dout Tidak Mendapatkan nilai Key juga tidak Mendapatkan nilai Kemudian setelah ini baru Tgreen mendapatkan nilainya Dari TA Kemudian Kemudian Lem A Dinaik Jadi hijau Kemudian kita next Dout mendapatkan nilainya RAM diproses Kita next Terus Tgreen dikurangi Setiap clocknya Satu digit Ketika Ketika 0 11 Maka M Akan berubah Menjadi kuning Tetapi DD out Baru berubah Ketika Setelah Satu clock Kena ada delay Kemudian setelah 00 1 Selanjutnya 00 Akan otomatis Berubah menjadi TB Waktu dari lampu B Dan state Next state nya Masih GB Pada saat Present state GB Maka Tgreen nya Masih tetap Tidak berubah Lampu B Menjadi Hijau Lampu A Menjadi Merah Kemudian Tgreen baru Berpindah Kondisi lampu DD out Baru berubah Satu clock Kemudian Kena ada delay Dari RAM Kemudian Seperti Tadi Tgreen akan Dikurangi Setiap clock nya Kemudian Ketika 011 Berubah warna Dan ketika 00 00 00 00 00 Maka akan Berubah Waktunya Tgreen nya Dan juga State nya Serta Nilai dari Lampu nya Itu Itu juga pada GD Hal yang sama Kemudian setelah pada GD Sekian Dan terima kasih Kembali ke GA Kembali Mengulangi Proses Seperti tadi Yang dilakukan Untuk Penentuan Waktu Dapat Divariasikan Dengan Variasi Nilai Dari TA TB TC TD Atau Jika ingin Disamakan Juga Tidak Masalah Tidak